Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, Salih-Saliha dan ayah bunda di rumah semuanya Apa kabarnya sore hari ini? Kalau misalnya saya menanyakan kabarnya nanti jawab ya Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat Oke, yang semangat ya, yang keras Bagaimana kabarnya Salih-Saliha disini? Tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat Kurang keras, yang semangat ya Bagaimana kabarnya Salih-Saliha hari ini? Tetap sehat, tetap semangat Alhamdulillah Alhamdulillah, sore hari ini kita berjumpa lagi di acara Kare Enak Kajian Sore Anak Yang diadakan oleh SDIT Alam Nurul Islam 2 pada hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021 Sebelum masuk materi, kita terlebih dahulu untuk membaca Al-Ma' Surat bersama Salih-Saliha disini semuanya ya Bisa dibuka dan disiapkan Al-Ma' Suratnya Yang akan dibimbing oleh wali kelas kita Ustazah Menik Silahkan Ustazah Menik Assalamualaikum Salih-Saliha Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum kita mulai, kebiasaan kita kan biasanya Al-Ma' Suratnya pagi Ustazah ketika sekolah Al-Ma' Surat itu apa sih Mas Izzul, mana Mas Izzul, mana Mas Izzul Nah, Al-Ma' Surat itu apa Mas Izzul Bikir pagi dan sore Bikir pagi dan sore Ustazah Menik dan Ustazah Putri yang di depan beserta Ustaz-Ustazah Dan Solih-Saliha kelas 5 yang hari ini terjadwal night camp Mengajak Solih-Saliha dan ayah bunda yang ada di rumah untuk melakukan zikir sore Al-Ma' Surat Fungsinya apa Mas Idhar? Agar Allah memberikan perlindungan kepada kita Monggo disiapkan Solih-Saliha kita mulai membaca zikirnya bareng-bareng Ustazah mulai A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'im Ihdina siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladzallin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamim Dhalika kitabu la rayba fi hudallil muttaqin Al-ladina yu'minuna bilghaybi wa yukimuna assalata wa mimma razaqnahum yuntikun Wa al-ladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik Wa bil-ahirati hum yukinun Ula'ika ala hudan min rabbihim Wa ula'ika humul muflihun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'udu sinatu wa la na'um Lahu ma fi istamawati wa ma fi al-ard Mandalladhi yashfaw indahu illa bi idnih Ya'lamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum Wa la yuhituna bi shay'im min ilmihi Ila bimasha wa si akursi yuhu samawati wa al-ard Wa la ya'uduhu hifduhuma wa huwal al-aliyul adim La ikhraha fi al-dil Qad tabayyan al-rushdu min al-ghayy Faman ya'fur bit-tabud Wa yu'mim dillahi faqad istamsaka bil-urwati l-gusqa Wa al-an fisama laha wa allahu sami'un alim Allahu wa liyul ladhina amanu yukhrijuhum min al-dulumati ila nur Waladina kafaru awliyauhmu al-tabud Yuhrijunahum minan nuri ila al-dulumat Ulaika ashabu al-nar Hum fihaa khalidun Lillahi mafi istamawati wa mafi al-ar Wa intu badu mafi anfusikum au tuffuhu yuhasibakum bihillah Fayaghfiru liman yashak wa yu'adhibu man yashak Wallahu ala kulli shay'in khadir Amanan rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih Lanufarriku bayna ahadim min rusulih Wa qalu sadi'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilayikal masir La yukallifu allahu nafsan illa hus'aha Laha ma kasabat wa alayha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasi'na au akhto'na Rabbana wa la tahmil alayna isram kama hamaltahu ala alladina min qablina Rabbana wa la tahmilna ma la ta'afatala nabi wa'fu'anna wa gfirlana Warhamna anta maulana fangsurna ala qawmil kafirin Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa allahu ahad, allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kuhuan ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbil khalaqa, min syarri ma khalaqa, wa min syarri wasikin idha wa qab Wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbil nas, malikil nas, ilahil nas Min syarri waswasil khunnas, alladhi waswisu fi sudurin nas, min jinnati wal nas Amsayna waamsal mulku lillahi walhamdulillahi la sharikala la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur Amsayna ala fitratil islam, wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala min lati abina ibrahim hanifa wa makana minal musyrihin Allahumma inni amsaytu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin Fa'atimma alaya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fi dunya wal ahirah Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadim min kholkika Faminka wahdaka la sharikala Falaka alhamdu walaka syukar Ya Rabbi lakal hamdu kamayam bagili jalali wajjihika wa adimi sultanik Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi Waridu nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Bismillahilladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fi samai Allahumma inna na'udu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu Wa nastaghfiru kalima la na'lamu A'udu bika limati Allahi tamati min shari ma khalaqo Allahumma inni a'udu bika min alhammi wal hasani Wa a'udu bika min alhajasi wal kasali Wa a'udu bika min aljubani wal bukli Wa a'udu bika min gulabatib dayli wa qahri rija Allahumma inni a'udu bika min al-kufri wal faqri Wa a'udu bika min al-adabil qabri La ilaha illa anta Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqa tani Wa ana abduka wa ana ala ahdika Wa wa'dika mastato'tu A'udu bika min shari ma sanatu A'udu bika min al-adabil qabri Wa a'udu bika min al-adabil qabri Kama salaita ala ibarahim wa ala ahli ibarahim Wa bahik ala muhammad wa ala ahli muhammad Kama barokka ala ibarahim wa ala ahli ibarahim Wa a'udu bika min al-adabil qabri Subhanakallahumma wa bihamdika Ashgallah illa illa antah Astaghfiruka wa atubu ilai Allahumma salli ala Muhammad Amanika wa Rasulika Nabihi al-Ummi Wa ala alihi wa sabbihi Wa salimu taslima Adada mahatabihi ilmuqa Dan Mata kilimu Allahumma Wa asa ukita 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 uk suggests Wa uk teaser ukita 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 uk Ya Allahumma salli ala Muhammad Wa SalamahEr ni Al-Ummi Wa anik tau kira ng advi Bismiqid ayandaria uq Midwest Subha-ha-huga babi ilai ilai ї zaba Al-Fatihah 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 ini tadi ada makanan kau sekarang ke lebih berbau-bau kesehatan masker anak dari mbak Gazi apa gosia 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 ini wangker kids face mask ini cocok sekali untuk anak-anak tidak diperuntukkan untuk orang dewasa ini gambarnya lantuk sekali terus selanjutnya ada pastah gigi ini bilang itu dulu ya di like buat cuci piring cuci sendok gelas nih untuk bunda-bunda di rumah dari Bu Mary wali murid dari Mbak Alma Iya terima kasih Bunda-bunda ya ini tadi yang disebut ini pastah gigi herbal anak Rasa tuh tiperti enak buah-buahan dari HPAI wali murid Mas Diyah kelas 6 sama masih lebih kelas 2A rumahnya mana yuk siapa tahu siapa di sini saja cuci dolaju rumahnya Mas Diyah selanjutnya Al-Quran Ashifah Or ini harusnya terakhir ini luar biasa Al-Quran Ashifah siapa di sini soalnya yang mau mau ini bagus loh aku 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 masih sayang juga pasti menanti-nanti di rumah ini aku aku ini juga dari wali murid Mas Diyah kelas 6 dan masih lebih kelas 2A Syukur Ayah Bunda Mas Diyah dan Mas Hilmi terus masih ada dua lagi kurang baik apa kita SD itu banyak sekali sponsor yang mau yang anget-anget ya di badan atau di perut bisa rempah Taman Sari jahe merah dari wali murid Mbak Balikna Oh Mbak Balikna dari depan kontor rumahnya Mbak Balikna yang belum tersebut ini dari wali murid Mbak Salita terima kasih sponsornya Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 soli-soli hadis ini kemarin-kemarin juga lihat karya di YouTube lihat ya Allah terus bangun ya YouTube cari sg-sg di rumah kita kasihkan penampilan dari Ustadzah Menik untuk kajian sore hari ini kami lanjutkan Ayah Bunda mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis saya lanjutkan tadi Ustadzah Putri sudah menyampaikan awalnya sangat senci kemudian sangat mencintai Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia yang akan Ustadzah bahas adalah kolifah kedua yang sangat ingin menjatuhkan Islam yang sangat membenci Rasulullah pada awalnya tapi Allah membolak-balikkan hati Umar yang awalnya benci setengah mati menjadi cintanya setengah mati luar biasa maka marilah kita sedikit bahas izinkan saya bersama Solih Solihah dan Ayah Bunda yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah untuk berbagi dan belajar bersama mengenai kisah Umar bin Khattab Nah tahu nggak sih Solih Solihah dan Ayah Bunda yang di rumah bahasanya Umar bin Khattab ini mempunyai julukan namanya Al-Faruq Umar bin Khattab itu punya dua julukan Satunya apa Ustadzah? Satunya Singa Singa? Singa itu kalau di hutan posisinya jadi komandan Raja Raja Kehutan Singa Singa Jadi dalam Islam itu ada dua julukan singa Satu Singanya Allah Asadullah Pamanya Rasulullah siapa? Hamzah Hamzah bin Abdul Muttalib Itu singa yang pertama Singa yang kedua ini Al-Faruq Singa Padang Pasir Nah Kalau di antara empat Kulafor Rasidin yang pertama siapa Mas Rehan Putra? Kulafor Rasidin siapa yang pertama? Setelah Rasulullah meninggal Tampuk Amiru Mu'minin dilanjutkan oleh Abu Bakar Yang kedua dengan ke siapa ini? Paling favorit Ustadzah di antara empat Kulafor Rasidin yang lain? Umar bin Khattab Yang ketiga siapa Ustadzah? Yang ketiga siapa? U Usman bin Afan Yang keempat baru Teman kita kelas lima siapa? Yang baju merah? Ali bin Abdul Tolib Itu yang keempat Keempat Empatnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Terima kasih. 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 smellsai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ustazah Fatimah Siapa tadi yang jawab Mas Rian amin Mas Rian pinter Adiknya itu namanya Fatimah Ketika deket rumahnya Fatimah Karena si Umar bin Khotob ini Badannya gede dan kuat sekali Langkah kakinya itu kedengeran Mas Izo dari dalam rumah itu Deng-deng-deng Air digelas sampai bergetar Kayak raksasa ya Mas Rian Zarkasi Ketika itu Fatimah Dan suaminya Zaid bin Sa'id bin Zaid Beliau itu juga termasuk Sepuluh sahabat yang masuk surga Tahu Umar datang Fatimah tadi Ustazah sama suaminya Sa'id bin Zaid tadi itu Belum diapakan dulu Belum masuk rumah Belajar dengan seorang sahabat Yang namanya Habab bin Arad Jadi Habab bin Arad ini Seorang sahabat yang pinter Al-Quran Selih-selihah ayah bunda Jadi Habab bin Arad ini Ustazah mengajari Fatimah dan Siapa? Sa'id bin Zaid tadi Belajar Al-Quran Belajarnya itu enggak keras Kayak sekarang ngaji Keras tilawak itu Karena takut Pelan-pelan Ustazah Takut kalau ketahuan Dia Islam kan disiksa Pada masa awal-awal Islam itu Terus kemudian Pelan sekali Begitu Umar datang Apa namanya Musab wal-Qurannya tadi Disembunyikan sama Fatimah Si Habab bin Arad tadi Diantarkan ke kamar Bersembunyi Kemudian Umar masuk Des Wahai adikku Apa itu yang kamu baca? Apakah itu yang dibawa Muhammad? Iya Berikan kepadaku Tidak Engkau adalah kafir Engkau najis Engkau tidak berhak Membaca apa yang dibawa Rasulullah Muhammad Karena ini adalah Al-Quran yang suci Terus Umar marah Ustazah Adiknya dipukul Adiknya perempuan Ustazah Yang Fatimah tadi Ustazah Iya dipukul Murutnya berdarah Tapi tidak ada Satu titik Ketakutan pun Di wajahnya Fatimah Ustazah Nah Umar itu kaget Ini agama apa? Sepanjang hayat Adik saya itu Tidak pernah membangkang Tidak pernah Melawan Ini gara-gara Muhammad Kok sampai adik saya berani? Bahkan satu Mekah saja Tidak berani sama saya Adik saya kini berani Ustazah Terus kemudian Si Said bin Zaid Tadi marah istrinya dipukul Mencoba melawan Dipukul juga Des Seperti itu Terus kemudian Al-Qur'annya masih Dipaksa diminta Kamu kalau mau Wahai kakakku Kamu mandi dulu Terus kemudian Umar mandi Ketika itu dibacakan Sebuah surat Yang menggetarkan Dadanya Umar bin Khattab Ustazah Dadanya bergetar Hidayah itu masuk Dan Doa Rasulullah Yang tadi Alhamdulillah itu diijabah Sama Allah Sali-salihan Asya Allah Nah Apa ya kira-kira Surat yang dibaca Ayo siapa tahu Ayah bunuh di rumah Sali-salihan disini Surat apa yang dibaca Al-Qur'an Ustazah baca Ada jawabannya Benar kan Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini Kepada kamu Muhammad Agar kamu menjadi susah Tetapi sebagai peringatan Bagi orang-orang Yang takut kepada Allah Ketika surat-surat itu Dibaca ayat-ayatnya oleh Siapa Umar bin Khotob Dadanya bergetar Apa yang akan terjadi Ustazah Nah Ketika Ketenangan itu Merasuk ke dalam Dadanya Umar Tiba-tiba Yang muarah Sekali tadi itu Suaranya melembut Yang muarah Suaranya kayak Petir Dar-dar Ustazah Langsung kecil Volumenya Serit Seperti itu Halus sekali Ketika itu Suaranya melembut Dan tanya Ustazah Sama adiknya yang Dipukul tadi Pertanyaan Pribu Tunjukkan Kepadaku Dimana rumah Muhammad Seperti itulah Tadi yang Disembunyikan Guru Al-Quran Tadi siapa namanya Hei Siapa Habab bin Arad Tadi yang ada Di dalam kamar Langsung Wah Ini momennya Pas Hatinya Umar Lagi melembut Tunjukkan padaku Rumah Muhammad Habab bin Arad Langsung keluar Aku tunjukkan Kepadamu Dituntun Sama berdua Umar masih Dengan baju besi Bak pedang Di sebelahnya Berjalan Habab bin Arad Rasulullah Pada saat itu Saya sedang belajar Bersama para Sahabatnya Di tempat Namanya Darul Arkom Di mana Mas Arya Arkom Darul Arkom Jadi Darul Arkom Ini sebuah Bangunan Lantai dua Nah Rasul sama Sahabat-sahabatnya Tadi itu Belajar di lantai satu Ada Satu orang Yang Di lantai dua Itu Yang itu Memantau Kalau ada Musuh Atau gimana Gimana Ada Apa namanya Gangguan Nanti suruh Bubar Di kejauhan itu Ustada Ternyata Dia melihat Umar bin Khotab Pakai baju besi Dan pedang Di sampingnya Ada Habab bin Arad Dia berteriak Yang ada Di lantai dua Ini Habab bin Arad Mau ditawan Umar bin Khotab Langsung geger Yang di lantai satu Ustada Dikira mau Bikin gara-gara Luara Ini Umar bin Khotab Yang keras Menentang Islam Keras Menentang Islam Dan galaknya Luar biasa Ustada Nggak ada yang berani Sama Umar Bahkan Ustada Lupa menyampaikan Dalam sebuah Riwayat Tidak hanya Manusia Yang takut Sama Umar Makhluk Allah Yang lain Takut Sama Umar Bukan Bukan Ayah Mas Idhar Adalah Jin Dan Syaitan Ini Takut Sama Umar Bahkan Di sebuah Riwayat Itu disebutkan Ketika Umar Itu jalan Di satu bukit Maka Setan Jin Itu akan Pergi Nggak kuat Berpapasan Sama Umar Ustada Takut Biasanya Manusia Yang takut Jin setan Ini jin setan Takut Sama Umar Ustada Karena Keimanannya Luar biasa Karena Kalau digoda Itu kebales Nggak mempan Ustada Masya Allah Nah Terus kemudian Ketika masuk Ke Darul Darul Arkom Tadi Umar Bin Khattab Ustada Masuk Mengetuk Pintu Terus Kemudian Bertanya Ketika Masuk Pintu Itu Berhadapan Langsung Dengan Rasulullah Ustada Umar Nggak kuat Menatap Mata Rasulullah Umar Menendukkan Mata Mungkin Karena Hatinya Sudah Melembut Ustada Jadi Umar Bin Khattab Itu Keras Di luar Lembut Didalami Iya Seperti Itu Nah Ketika Umar Bin Khattab Berhadapan Dengan Rasulullah Terus Rasulullah Itu Memegang Bundanya Umar Bin Khattab Dikatakan Sebuah Kalimat Kalimatnya Seperti Ini Wahai Ibnu Khattab Belum Tiba Saatnya Engkau Beriman Kepada Allah Dan Rasulullah Dipegang Bundanya Yang pertama Rasulullah Guncang Badanya Umar Bin Khattab Umar Bin Khattab Masih Diem Pada Guncangan Pertama Ustada Rasul Pegang Lagi Mas Isul Pundanya Umar Bin Khattab Dengan Kalimat Yang sama Wahai Ibnu Khattab Belum Tiba Saatnya Engkau Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Digoncang Dipegang Pundanya Umar Bin Khattab Jatuh Terduduk Terus Kemudian Goncangan Yang ketiga Dengan Kalimat Yang sama Wahai Ibnu Khattab Belum Tiba Saatnya Engkau Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Jawaban Umar Bin Khattab Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Satu Darul Arkom Itu Takbir Ustazah Menggemah Bahkan Allahu Akbar Sampai Suaranya Itu Ke Kaabah Itu Kedengeran Itu Ada Apa Itu Di Darul Arkom Itu Seperti Itu Jadi Ketika Umar Bin Khattab Itu Memeluk Islam Lengkaplah Ustazah Ada Dua Singa Yang Sekarang Menjaga Rasulullah Masya Allah Hebat Sekali Seritanya Ustazah Seperti Itu Tadi Segmen Yang Pertama Tentang Biografi Umar Bin Khattab Sudah Dijelaskan Singkat Oleh Ustazah Menik Pasti Ayah Bunda Di rumah Dan Solih Hadis Ini Sangat Merinding Mendengarkannya Sebelum Melanjutkan Mungkin Sembari Ustazah Menik Istirahat Kita Akan Memberikan Giveaway Atau Dollar Price Dari Sponsor Untuk Solih 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 Disini Ini Khusus Untuk Yang Ada Disini Solih Solih Siap Siap Nanti Pertanyaannya Ada Yang Tahu Apa Arti Alfaruk Ayo Alfaruk 5 4 3 2 1 Solih 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 Kelas 5 Tidak Ada Yang Bisa Menjawab Alfaruk Alfaruk Julukan Umar Bin Hotab Oh Ya Sudah Yang Angkat Tangan Ustazah Boleh Ya Ustazah Ustazah Deswa Apa Jawaban Arti Alfaruk Apa Ustazah Sinang Sinang Yang Bisa Membedakan Antara Yang Buruk Berarti Kesempatan Untuk Solih Solih File Ya Gagal Tapi Kita Berikan Ke Ustazah Niswa Tapi Tenang Solih Solih Disini Jangan Berkecil hati Masih ada Sponsor Yang Lainnya Ustazah Putri Mungkin Tadi Yang Datang Pertama Tadi Loh Yang Datang Pertama Tadi Juga Dapat Sponsor Namanya Siapa Tadi Yang Datang Paling Siapa Di Saya Mau Melatih Kejujuran Solih Saku Silahkan Ke depan Mas Rehan Mas Rehan Putra Dari Kelas 5 Boleh Ini Cuilan Saleh Pisang Hadiah Untuk Ustazah Niswa Nah Sini Mas Rehan Putra Ketengah Sini Mas Jam Dua Setengah Dua Sudah Sampai Sekolah Padahal Rumahnya Di antara Teman-teman Klasima Yang Paling Jauh Mas Rehan Mas 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 Nah Ustazah Akan Memilihkan Door Price Mas Rehan Dapat Apa Itu Kaos Dari Koperasi Nuri Selamat Mas Rehan Selamat Mas Rehan Terima kasih Tetap Semangat Terus Terima kasih Mas Rehan Ini Antusias Dan Semangatnya Perut Dicontoh Soleh Soleha Di rumah Mampun Disini Oke Selanjutnya Pertanyaan Selanjutnya Untuk Untuk Yang Di rumah Ini Untuk Ayah Bunda Soleh Soleha Yang Di rumah Siapa Nama Adik Dan Adik Ipar Umar Yang Dipukul Nah Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Ustazah Menin Ini Yang Di rumah Khusus Pertanyaan Ayah Bunda Dan Soleha Yang Di rumah Tadi Nama Adiknya Siapa Adiknya Umar Perempuan Dan Adik Ipar Satu Dari Sepuluh Sahabat Yang Masuk Surga Tadi Bisa Dijawab Di kolom Komentar Ayah Bunda Live Chat Ada Doorpress Yang Menanti Ayah Bunda Monggo Nah Kalau Menunggu Ini Kiranya Nanti Kita Batasi Waktunya Untuk Menjawab 17 18 Untuk Yang Di rumah Nanti Kita Umumkan Di akhir Yang Tercepat Ya Pasti Yang Tercepat Yang Benar Yang Tercepat Kalau Cepat Tapi Salah Enggak Ya Ustazah Nah Untuk Selanjutnya Materi Selanjutnya Tadi Sudah Biografi Umar Bin Hotof Kita Lanjutkan Ya Ini Materi Yang Perlu Kita Teladani Bersama Solih Solihah Pasti Sudah Penasaran Sudah Penasaran Sudah Bagaimana Kabarnya Hari Ini Alhamdulillah Tetap Sehat Tetap Kuat Tetap Semangat Allah Wakbar Oke Materi Yang Kedua Ini Tentang Keteladanan Umar Bin Hotof Saat Menjadi Amir Al-Mu'minin Persilahkan Ustazah Men Siap Bismillah Ayah Bunda Dan Solih Solihah Yang Ada Di Rumah Maupun Yang Ada Di Sekolah Ustazah Akan Melanjutkan Kisah Umar Yang Selanjutnya Ketika Islam Dan Nabi Muhammad Sudah Di Perkuat Dengan Masuknya Umar Bin Khotob Sebagai Singa Padang Pasir Dan Hamzah Bin Abdul Muttalib Sebagai Asadullah Atau Singa Allah Maka Kemudian Tibalah Waktunya Umat Islam Itu Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Jika Pada Awalnya Mas Izan Umat Islam Itu Takut Takut Untuk Hijrah Tapi Umar Itu Berbeda Ustazah Hijrah Sembunyi Sembunyi Tapi Kalau Umar Malah Berani Langsung Mas Izan Terang Terangan Terangan Des Des Beliau Itu Keluar Kemekah Dan Berteriak Mengatakan Bahasanya Aku Umar Bin Khotob Akan Hijrah Ke Madinah Ustazah Siapa Yang Akan Menghalangiku Siapa Yang Berani Menghalangiku Ada Enggak Kira-kira Penduduk Mekah Yang Berani Menghalangi Umar Oh Mas Idhar Berani Ternyata Masya Allah Sayangnya Mas Idhar Enggak Hidup Pada Mas Rasulullah Enggak Ada Mas Idhar Ada Satu Kisah Maaf Ustazah Selipkan Sedikit Yang Namanya Dua Singa Hamzah Sama Umar Ini Kalau Berburu Itu Beda Beda Apanya Ustazah Kalau Teman-temannya Itu Berburu Itu Dapatnya Kelinci Ayam Rusa Tahu Enggak Apa Yang Didapat Dan Yang Ditargetkan Hamzah Sama Umar Berburu Di Hutan Mas Idhur Jadi Karena Dia Singa Dia Juga Dapat Singa Dan Hamzah Dan Umar Itu Ketika Dapat Singa Dia Pegang Dengan Satu Singa Itu Dia Pegang Dengan Tangan Kiri Singa Beratnya Berapa Puluh Kilo Dipegang Satunya Pedang Ustazah Nah Ustazah Bawa Beras Lima Kilo Udah Ngos Ngos Betapa Kuatnya Si Umar Ini Suatu Ketika Rasulullah Sudah Meninggal Digantikan Oleh Kholifah Pertama Abu Bakar Meninggal Karena Sakit Digantikan Umar Bint Khattab Ketika Kholifahan Umar Bint Khattab Ustazah Bawa Wafah Lima Favoritnya Mas Izan Ustazah Kita Mau Belajar Wafah Kita Mau Belajar Sesuatu Yang Ada Di Wafah Lima Ada Kisah Hikmah Tentang Umar Ustazah Nah Ini Solih-solihah Ayah Bunda Nah Di Wafah Lima Di Halaman Yang Pertama Ustazah Ini Ada Kisah Kholifah Umar Rotiallahu Anhu Dan Penjual Susu Nah Ini Ayah Bunda Jadi Ceritanya Seperti ini Ustazah Kok ada Yang Ada Yang Tuang Susu Doa Ingatkan Oh Iya Nah Suatu ketika Di Madinah Suatu Malam Ini Umar Bin Khotab Ini Seorang Pemimpin Yang Patut Menjadi Teladan Pemimpin Sekarang Ustazah Sukanya Muter-muter Kalau Malam Belusuan Tapi Kalau Belusuan Enggak Itu Enggak Pagi Enggak Siang Malam Beliau Itu Enggak Akan Tidur Kalau Beliau Belum Belusuan Muter-muter Keseluruh Madinah Memastikan Rakyatnya Itu Aman Tentran Terjamin Nah Suatu ketika Umar Bin Khotab Ini Belusuan Terus Kemudian Lewat Sebuah Rumah Jam Sekitar Jam Satu Jam Dua Umar Belum Tidur Masih Belusuan Bayangkan Jam Satu Jam Dua Kita Tidur Ya Ronda Ronda Iya Ronda Jam Itu Ada Seorang Nenek Nenek Ustada Dan Cucunya Penjual Susu Susu Unta Siapa Itu Ustada Siapa Yang Menjual Susu Nah Seorang Gadis Ini Orderan Susunya Lagi Banyak Ustada Lagi Meningkat Nah Terus Karena Orderannya Banyak Nenek Nenek Bilang Seperti Ini Ustada Nah Susunya Ini Ditambah Air Aja Kan Susu 10 Botol Bisa Jadi 20 Botol Jawaban Cucunya Seperti Ini Kalau Khalifah Umar Sampai Tahu Dia Akan Marah Nenek Seperti Itu Terus Nenek Jawab Khalifah Umar Kan Tidak Ada Di Sini Dia Tidak Akan Tau Tidak Masalah Seperti Itu Ternyata Ternyata Si Gadis Cucunya Ini Kemudian Menangis Ustada Dengan Berlinang Air Mata Dia Jawab Nenek Dengan Lembut Wahai Nenek Amirul Muminin Umar Bin Khattab Itu Tidak Akan Tau Tapi Tuh Hanya Umar Bin Khattab Amirul Muminin Kita Tau Wahai Nenek Sambil Menangis Si gadis Ini Menjawab Ustada Terus Kemudian Apa Yang Dilakukan Umar Ketika Mendengar Itu Tanpa Berbuat Apapun Kemudian Umar Pulang Ustada Pulang Ke rumah Terus Sampai Rumah Ini Favoritnya Mas Ithar Sampai Rumah Anaknya Yang Laki-laki Itu Dibangunkan Bangun 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 Jam 1 Jam 2 Pagi Mas Ithar Tau Apa Yang Ditanyakan Khulifah Amirul Muminin Siapa Yang Mau Menikah Langsung Mas Ithar Bayangkan Lagi Di rumah Tidur Enak Ayah Bunda Jam 1 2 Pagi Dibangunkan Ayahnya Disuruh Nikah Mas Mas Allah Nah Terus Kemudian Bingung Anaknya Pada Diam Sampai Kemudian Ada Seorang Anaknya Yang Namanya Asim Ada Adik Kita Namanya Asim Adiknya Mas Aska Rumahnya Dola Namanya Asim 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 Ini Mengacungkan Tangan Usadah Ayah Aku Akan Menikahi Gadis Ini Sebagai Wujud Baktiku Kepadamu Nah Akhirnya Anak Seorang Khalifah Amirul Muminin Anak Raja Usadah Menikah Dengan Seorang Gadis Penjual Susu Rakyat Biasa Seperti Itu Dan Ternyata Masya Allah Ya Usadah Dari Seorang Perempuan Penjual Susu Tadi Dengan Seorang Asim Itu Melahirkan Nanti Seorang Pemimpin Yang Luar Biasa Siapa Itu Pemimpin Ustadah Solih Solih Ayah Bunda Dan Ustadah Putri Ketika Gadis Penjual Susu Ini Menikah Dengan Asim Terus Kemudian Asim Dan Gadis Tadi Itu Punya Anak Namanya Abdul Aziz Abdul Aziz Punya Anak Namanya Umar Bin Abdul Aziz Itu Yang Namanya Dituliskan Dengan Tinta Emas Ustadah Beliau Seorang Pemimpin Yang Solih Seorang Pemimpin Yang Berani Solih Adil Bijaksananya Luar Biasa Seperti Itu Nah Seperti Itu Selanjutnya Ustadah Mungkin Langsung Keteladanan Apa Apa Yang 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 Bisa Dipraktekan Oleh Solih Solih Di Rumah Dan Disini Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khotab Ini Solih Solih Apa Namanya Penguasaan Islam Di Bumi Itu Mencapai Setengahnya Setengah Dari Wilayah Bumi Itu Sudah Alhamdulillah Sudah Dinaungi Oleh Agama Islam Bahkan Kerajaan Di Barat Itu Daerah Romawi Sama Ketimur Daerah Persia Romawi Dan Persia Sudah Masuk Dalam Kekuasaannya Islam Seperti itu Nah Seperti Itu Kalau Sekarang Sudah Tidak Ada Romawi Dan Persia Iya Sekarang Negara Negaranya Sudah Berganti Seperti Itu Ustada Bisa Menyampaikan Satu Kisah Pendek Lagi Tentang Kisah Keren Ini Tentang Kisah Umar Bin Khotab Yang Menyurati Sungai Nil Ayah Bunda Dan Soleh Soleh Jadi Ketika Umar Bin Khotab Itu Jadi Amir Al-Mu'minin Memerintahkan Amr Bin As Sebagai Gubernur Mesir Gubernur Mesir Amr Bin As Soleh Soleh Ketika Itu Sungai Nil Itu Kering Kejadian Setiap Tahun Terus Ketika Amr Bin As Tanya Masyarakat Mesir Yang Sudah Berislam Para Pemimpin Dipanggil Ini Kenapa Sungai Nil mengering Seperti Ini Wah Gubernur Itu Sudah Biasa Ini Kejadian Setiap Tahun Seperti Ini Terus Solusinya Apa Dibuatkan Parit Bukan Ustazah Kering Itu Diberikan Tumbal Ustazah Jadi Gini Pak Gubernur Biasanya Yang kami Dulu Lakukan Itu Melemparkan Kambing Sapi Atau Ontah Dilemparkan Sebagai Apa Tumbal Kalau Mau Cepat Pakai Anak Gadis Didandani Secantik Mungkin Dilemparkan Kedalam Sungai Nil Kalau Kepalanya Kejedot Atau Keluar Darah Nanti Air Itu Akan Mengalir Tumbal Ustazah Na'udubillah Salah Satu Perbuatan Sirik Nah Terus Kemudian Amr bin As Menolak Ustazah Tidak Bisa Karena Islam Tidak Mengajarkan Ini Terus Yang Dilakukan Amr bin As Ini Membuat Surat Kepada Khalifah Kepada Amirul Mu'minin Umar bin Khotob Terus Kemudian Umar Menulis Surat Sampai Di Mesir Dibacakan Surat Itu Bacakan Langsung Di Depan Sungai Nil Isi Suratnya Kurang lebih Seperti Ini Wahai Sungai Nil Apabila Engkau Mengalir Karena Sebab Tumbal Yang Datang Kepadamu Maka Berhentilah Mengalir Tapi Jika Engkau Mengalir Karena Perintah Allah Maka Berikanlah Keberkahanmu Dan Keluarkanlah Airmu Untuk Manfaat Masyarakat Mesir Seketika Itu Langsung Air Itu Muncul Mengalir Lagi Langsung Deras Nah Bahkan Ustada Sungai Nil Itu kan Salah Satu Dari Sepuluh Sungai Terpanjang Di Dunia Melewati Sembilan Sampai Sebelas Negara Sampai Sekarang Awalnya Ustada Sejak Umar Itu Sampai Sekarang Mesir Sungai Nil Itu Tidak Pernah Kering Sebab Mesabatnya Alhamdulillah Sudah Disterilkan Istilahnya Ya Sudah Sama Umar Dengan Cara Islam Yang Sangat Luar Biasa Panjang Sungai Nil Tadi Panjang Sekali Kira Panjang Berapa Ada Yang Tahu 11 Negara Kalau Diukur Mas Isul Alhamdulillah Sudah Diukur Panjang Panjang Nya 6.600 6.693 Kilometer Wah Itu Panjang Sekali Nggak Ustada 6.693 Oke Ustada Menarik Sekali Ceritanya Umar Bin Hotop Ini Waktunya Semakin Lama Semakin Mau Dekati Buka Puasa Alhamdulillah Sudah Ada Yang Pengen Buka Puasa Belum Apa Ada Yang Mau Durpress Disini Ini Masih Banyak Durpress Oke Sebelumnya Terima Kasih Sekali Atas Kajian Sore Hari Ini Kepada Ustada Menik Sangat Keren Sekali Walaupun Tadi Ada Beberapa Mungkin Yang Kurang Itu PR Untuk Soli Soli Di 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 Untuk Mempelajari Lagi Kisah Telah Dan Umar Bin Hot Nah Daripada Sponsorsif Yang Manggur Disini Bisa Saya Kasih Pertanyaan Untuk Yang Di Rumah Ataupun Disini Siapa Anak Keturunan Umar Bin Hot Yang Hasil Pernikahan Dengan Gadis Penjual Susu Yang Menjadi Holifah Adil Solih Makmur Oke Kesempatannya Dibuka Disini Dulu Untuk Solih Solih Yang Siapa Masih Siapa Masih Siapa Masih Ayo Umar Bin Kurang Satu Lagi Umar Bin Umar Bin Abdul Aziz Pintar Rezekinya Mas Izan Langsung Saya Berikan Ya Ustadz Hadianya Untuk Mas Izan Adalah Apa Kira Kira Ya Al-Quran Al-Quran Tenang Ustadz Al-Quran Untuk Nanti Spesial Oke Sambil Ustadz Memilih Doorpress Selanjutnya Pertanyaannya Ini Untuk Yang Di rumah Ayah Bunda Yang Di rumah Romawi Dan Persia Yang Disebutkan oleh Ustadz Menit Tadi Sekarang Negaranya Itu Berganti Apa Romawi Itu Negara Apa Persia Negara Apa Itu Silahkan Tulis Di Komentar Di bawah Ini Live Chat Ayah Bunda Belum ada yang menjawab Mungkin lanjut lagi Ini Pertanyaannya Boyang Karena Doorpress Masya Allah Tadi Ustadz Menit Menyampaikan Ada Gubernur Di Mesir Siapa Nama Gubernur Di Mesir Ini Khusus Untuk Solih Dan Ayah Bunda Di rumah Siapa Gubernur Mesir Ini Untuk Yang Ada Di Untuk Yang Ada Di Sini Tadi Sudah Dijelaskan Puanjang Yang Sungainya Itu Kering Terus Sungainya Kering Terus Sekarang Itu Banjir Air Nah Itu Puanjang Itu Berapa Sungai Apa Dan Panjang Berapa Satu-satu Angkat tangan Mas Rehan Putra Aku Sudah Dapat Nanti Mas Deraja Sungainya Panjang Nya 6.000 166 Kebalik Kurang sedikit Mas 6.600 6.000 Mas Izan Kurang Sedikit Tidak Bunda Bisa Menjawab Di Live Chat 6.600 Berapa Bunda Solih Solih Yang Di Rumah Ayo kita Kita lemarkan 6.600 1 Angkanya Salah Yang Itu Ayo Mas 6.600 6.600 6.600 6.600 6.900 Iya Alhamdulillah Mas Izu Dapat Apa Ya Ini Aja Mas Izu Belum Ustadz Tidak 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 Ustadz Ini ada Best question Ini pertanyaan Yang sangat Ditunggu-tunggu Karena Door price Nya Tara Al-Quran Ya Ustadz Sangat eksklusif Nah ini Untuk yang di rumah Apa disini Ustadz Untuk yang Di rumah Saja Di rumah Saja Bunda Yang di rumah Dan yang Menyimah Mohon maaf Yang disini Yang di rumah Ini pertanyaannya Disimak baik-baik Untuk ayah Bunda Dan Saliha Yang di rumah Nama Surat Yang dibaca Yang menjadikan Umar Masuk Islam Itu surat apa Di Al-Quran Surat keberapa Dan surat tersebut Berapa Ayatnya Ada tiga pertanyaan Ada tiga pertanyaan Untuk yang ada Di rumah Yang tersebut Yang di rumah Mas Isul Saya ulangi Kembali Nama surat Apa yang dibaca Yang menjadikan Umar Masuk Islam Di Al-Quran Surat keberapa Dan jumlah Ayatnya Berapa Monggo Ayah Bunda Saliha Bisa dijawab Melalui Live Berhadiah Al-Quran Dan keren Masih ada Berapa Derpes Ustaz Satu Dua Tiga Empat Lima Monggo Ayah Bunda Di rumah Dan Saliha Sertai Semuanya Di sini Siap-siap Untuk berbuka Pasang Mbak Tauan Pasakit Hari ini Semoga Pasakit Memberikan Hidayah Berkah Dan juga Pahala Yang banyak Nah Sebelum itu Saya tutup Saya Ustazah Putri Menyampaikan Terima kasih Atas Kebersamaan Yang di rumah Dan di sini Untuk menyaksikan Karya enak Pada hari Selasa 22 April Bersama Ustazah Meni Yang luar biasa Menyampaikan Materi Atau kisah Tentang Umar Bin Kotob Semoga Pelajaran Atau kajian Tadi Memberikan Pengetahuan Dan manfaat Untuk kita Semua Yang ada Di sini Maupun Di rumah Namun Tidak Ketinggalan Untuk Yang Pemenang Sponsor Atau doorpress Nanti kami Bacakan Bacakan Nanti Sebentar Karena nanti Kita melihat Dulu Yang Jadi Buruan Untuk Yang di rumah Ketik Sambil Menyiapkan Buka Puasa Surat Gimana Ini Ustazah Mari Sambil Menyiapkan Kita Memilah Juara Doorpress 1-14 1-3 Al-Quran Patan Patan 20 Toha 1-3 Aduh Iya Oh Iya Satu Yang Ustazah Bacakan Tadi 1-3 Boleh Mas Bang Mas Bang Itu Mas Patan Mas 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 Al-Quran Ustazah Mas 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 Al-Quran Terus Jadi Ustazah Miswa Ini Tadi Cuwilan Terus Ini Mas Izan Ini Mas Izan Ithar Terus Mas Izul Izul Izan Izul Rempah Izul Izul Rempah Taman Sari Jemilan Ini Izan Masih Iya Nikimawan Nikimawan Ustazah Menguatan kuasa Jangan Keren Mohon maaf Izan Alhamdulillah Bukan tadi Rumah Izan Persia Bukan Fatima Azhar Selamat Berbuka Basah Untuk Yang Di Rumah Disini Jangan Lupa Berdoa Kita Monggo Ayah Bunda Dan Soleh Soleh Kita Membatalkan Dulu Puasanya Bismillah Irrohman Irrohim Itu Tanda sudah Boleh Membatalkan Ustazah Kalau disini Alhamdulillah Dahabad Doma'u Waptalatil Uruku Wasabatal Ajaru Insyaallah Oh iya Oke Kami akan Melihat Jawaban Ayah Bunda Yang Berhadiah Dorpais Sebentar Nye Hilya Kelas Satuan Wah Iya Sebentar Kami Periksa Dulu Mas Zibran Alhamdulillah Naya Balik Nama Nyimak Nyimak Semangat Suaranya Hilang Surat Surat Toha 1-8 Zibat Satu Hadir Mana Ini Fatima Dan Siapa Ini Zab Jika Sinjil Ipar Isinya Mana Ini Ada Fatima Oh iya Said Bin Zaid Ini Bunuri Arvid Arvid Oh iya sebentar ya Bunda Tadi Ithar Oh iya Ithar Sama Izan Izan tadi juga sudah Ini Izan Berarti belum apa Di like belum Ini ya Fatimah dan Said Bin Zaid Ini jawaban Atas nama akun Arvid Siapa Siapa Oh sudah Ini untuk jawaban apa Said Oh iya Untuk Ustadzah Oh iya Oh iya Hadiahnya apa ya Said Bisau belum Bilek Bilek bisa Oh ini aja Said Ini Bileknya Terus apalagi Said Ustadzah ya tadi Giliak pasta gigi itu Untuk apa Untuk apa Kata gue Gubernur Mesir Amr bin As Sambung Aduh Aduh Umar bin Abdul Aziz Arvid YK Siapa ya Said Ini Arvid YK Gubernur Mesir Amr bin As Oh Ghazia Mbak Ghazia Ini paling cepat Mbak Ghazia Gubernur Mesir Amr bin As Ini dapat juga Masih berapa Ustadzah Bentar 1 2 3 4 5 Terakhir Oh sudah Berarti sebenarnya Asalnya 11 Oh iya Tidak apa Sudah habis Ustadzah Terupasnya Ini Sudah belum ini Yang cantik Belum Oh ini diberikan Kepada siapa Oh yang absen Pertama kali Ustadzah Anu Iya yang racut-racut Ini Satu Ustadzah Oh Mbak Ghazia Kasih ini aja Nggak apa-apa Pas Ini Apa Linda Craft Linda Craft Boneka Rajut Masya Allah Selamat berbuka Ya Bunda Dan Salih-Salihan Pisau Iya Amat Ustadzah Ini Kalau masker Ini Ini Kata-kata Apa Ustadzah Hadir Awang Tiga hadir Pertama Oh iya Di live chat Oh live chat Iya Pertama ini Pertama ini Gita Hingungnya Sama mas kita Oh Hadir pertamanya Diganti yang Persia nih Khusata Romawi-romawi Ini kok jadi Coba Pinjem Alisan Surpul 1 Itu Tidak apa-apa Sudah Khuset Tambah Kokono Hadir Apa Oh Kurma Aja Kurma Sudah Medita Cuilang Sudah 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 Niswa Pisau Sudah coba tak ceknya tadi yang apa Toha tadi menyimak iya hehehe iya Toha Turki dan oh iya oh iya oh iya sebentar nah oh iya ayah bunda kami mencoba menjawab tadi untuk beberapa pertanyaan Romawi dan Persia itu sekarang negara mana ini ternyata setelah kami cek jawabannya belum tepat belum ada yang benar iya hangus karena jamannya kurang tepat nah berikan msi atau pembicaranya gak apa-apa ini sepertinya jadi hamus jadi pas untuk 10 sepuluh sotersif hari ini Alhamdulillah ya sebelum ditutup iya negara Romawi itu sekarang Italia dan negara Persia itu Iran iya ya Bunda di rumah oke sebelum ditutup gmk saya Bunda dirumah juga sudah tidak sabar untuk pemenang doorpress hari ini cuilan diberikan Ustazah Megita sebagai hadir pertama eh masker anak untuk Mas atau Mbak Idhar nih depon kelas lima was it pertama terus hadir pertama yang disini itu untuk Mas Raihan Putra itu mendapatkan kaos komen pertama di live chat juga mendapatkan pasta gigi untuk di Hilya kelas 1A selamat nah ini untuk Ustazah Niswa tadi sudah menjawab dengan benar itu mendapatkan pisau untuk yang menjawab pertanyaan siapa tadi keturunan Umar tadi itu Fatimah itu mendapatkan b-like lalu untuk Mas Izar dan mendapatkan makroni oven teman gadget terus Mas Izul mendapatkan rempah jahit masih ada dua lagi untuk yang menjawab gubernur itu Mbak Gazia itu mendapat Linda kref ya gantungan yang lucu tadi dan doorpress yang terakhir yang mendapatkan best question tadi menjawab dengan benar Alquran karena Siva itu adalah Mas Bang alias pemilik akun dari Mas Fatan Mas Fatan kelas tiga ya Ustazah ya Mas Fatan kelas tiga tiga B Barakallah Mas Fatan selamat untuk pemenang doorpress yang belum mendapatkan jangan berkecil hati masih banyak doorpress untuk besok besoknya jadi jangan ketinggalan untuk mengikuti ini karena enak ya sudah itu nulis ini karena setiap hari bakal ada doorpress-doorpress yang menarik Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami pamit undur diri maaf bila banyak kesalahan Iya kita tutup bersama dengan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menunaikan ifadah sholat maghrib yaa